selamat menikmati oke, kita buka saja microsoft port nya disini kita akan buat peternak peternak kedua, sapi sapi ada 200 selanjutnya, kambing ini hanya simulasi saja kambing ada 300 selanjutnya kerbau ada 75 75 ekor ekor ya ekor ekor peternak sapi di satu desa itu mempunyai 200 ekor kambing 300 ekor dan kerbau 75 ekor bagaimana kita membuat diagram batangnya kita langsung saja, kita klik pada menu bar ini insert charge kita akan membuat chart atau diagram batang kita pilih yang ini oke oke, maka kita akan melihat disini bersebelahan ada microsoft word dan microsoft excel oke kategori pertama itu kategori pertama yaitu sapi 200 ekor nah disini kan ada serisnya serisnya kan serisnya menunjukkan nilainya berapa gitu nah kalau disini dalam satu batang itu menunjukkan 1 2 3 3 3 nilai 3 jumlah seperti ini pada kategori 1 pada seri 1 nilai pertamanya 4,3 disini ada yang biru gitu ya itu menunjukkan seris pertamanya nah pada kategori 1 pada seris kedua atau nilai yang kedua 2,4 disini antara disini yang menunjukkannya ini apa namanya warna batangnya itu warna merah gitu nah disini kan kita mempunyai dalam satu kategori yaitu sapi 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 hanya mempunyai nilai 200 tidak mempunyai nilai yang lain maka seris pertama dan seris ketiga kita hilangkan itu cok penuh ada cok ada cok ada cok maka seris pertama atau nilai kedua sama ketiga kita hilangkan hilangkan saja seperti ini kita delete oke itu juga yang seris ketiga oke nanti diagram batangnya akan berubah menjadi satu warna artinya hanya ada satu nilai yang akan muncul nanti karena kita membutuhkan satu nilai saja kita sapi sapi disini kita masukkan nilainya 200 harus ekor ya 200 oke selanjutnya pada kategori kedua yaitu kambing kita ubah nama kategorinya kambing 300 ekor kambing ya kambing oke kita masukkan nilainya 300 100 ekor tidak usah ditulis ekornya atau hanya ditulis nilainya nah disini akan muncul nilai-nilainya atau beberapa ekor kambing sesuai dengan yang kita masukkan disini oke kategori ketiga ini kerbau itu kerbau kerbau nilainya oke nilainya 75 75 75 ekor oke selanjutnya nah disini ada lebih kategori gitu kita hanya mempunyai tiga kategori sedangkan disini disini tuh kategori empatnya kita hilangkan saja oke nanti oke kita hilangkan saja gitu seperti itu oke selanjutnya nah saya akan menjelaskan hasil dari line yang kita buat line line atau diagram yang kita buat ini gitu ya oke sapi mempunyai 200 ekor dan kambing 300 ekor kerbau eh 75 ekor gitu nah disini adalah series yang kita buat pertama kalinya jadi kita download saja oke ini adalah diagram batang gitu diagram batang yang akan kita buat nah selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran kita copy disini kita akan membuat diagram lingkaran atau lembar berikutnya masih sama seperti yang tadi kita masukkan disini 200 ekor sapi dan 300 ekor kambing oke selanjutnya kita insertkan masukkan per line atau garis atau chart atau diagram lingkarannya kita cari diagram lingkaran sesuai dengan yang dibutuhkan gitu nah disini adalah diagram lingkaran yang ingin kita pilih gitu saya akan memilih yang seperti ini kita klik ok oke selanjutnya akan muncul diagram seperti ini nah disini adalah value atau kategorinya nomor 1 ini kita kita rubah value yang itu kita rubah value nya disini 200 200 oke disini kita rubah kita rubah next disini kita rubah 75 75 untuk yang ini ini kita tidak gunanya kita lihat disini muncul seperti ini jadinya nah ini adalah penunjuk kategori gitu punya kategori biasanya bisa dirubah disini 1 stk kita rubah menjadi sapi nah selanjutnya untuk yang kedua kita rubah saja seperti yang tadi jadi gambing oke selanjutnya ke gerbau 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 70 ekor nah disini kan masih ada 1 titik 1 titik tersisa karena ada sisanya tadi nah kita 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 tarik saja ke atas itu seperti ini saya ulangi ya setelah kursusnya berubah menjadi seperti ini kita tarik saja ke atas sudah nanti hilang sendirinya oke demikianlah tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like serta komen untuk mendukung video-video saya selanjutnya terima kasih teman-teman